Ia memirsa salah seorang saksi mata, kecelakaan kereta api di Cicalengka mengaku mendengar suara cukup kencang. Usai kejadian, ia bahkan sempat menampung penumpang yang terluka di rumahnya. Petugas gabungan terus melakukan evakuasi kereta yang bertabrakan. Kedua kereta api yang terlibat tabrakan yakni kereta api lokal Komuterland Bandung Raya dan kereta api Turangga. Kedua kereta mengalami kerusakan berat di bagian depan. Mobil ambulans pun terlihat terus berdatangan melakukan evakuasi kepada korban-korban yang diselamatkan. Menurut kesaksian warga, terdengar suara benturan yang cukup kencang saat kejadian. Para korban terluka juga sempat dirawat sementara di rumah warga sambil menunggu tim evakuasi datang. Suara ledakan juga gitu, tapi enggak terlalu keras, hanya jauh, agak jauh. Teruskan, tapi kan keretanya kan masih jalan juga, udah ada bunyi juga, keretanya masih jalan. Ya ada yang keluar, luka-luka gitu ya Bu ya? Ya ada yang luka gitu. Silahkan, kita sepakai warga masyarakat yang baik. Masuk ke rumah, Bu. Mohon saya minta untuk kemarin. Di sini buka penuh, di rumah udah ada yang sebarang. Waktu Ibu ke sana udah ada yang ke sini juga masuk sebarang. Petugas evakuasi datang ke lokasi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan langsung membawa penumpang terluka ke RSUD Cicalengka. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, INews, melaporkan.